Walaah, sepertinya beruk ini tampak senang bermain-main di sebuah taman. Eits, jangan salah. Ternyata beruk-beruk ini merupakan mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di sekolah tinggi ilmu beruk atau... Beruk-beruk ini adalah mahasiswa. Anjir. Nih, gua lagi kepikiran nih, ini kalau beruk-beruk itu gak kuliah, terus ngaku kuliah. Terus untuk pembuktiannya itu dimana ya? Apakah dia akan menyuruh teman-teman beruknya lagi untuk konfrensi tes? Dengan muka mengemaskan, muka unyu-unyu, muka lucu dikira bisa kerja, gak taunya begitu naik. Begitu naik ke atas pohon kelapa, dia petikin semua, dia buang-buang, hancur, bangkrut. Dan yang lebih susahnya lagi beruk yang gak sekolah tapi ngaku sekolah, disuruh turun gak mau. Itu susah. Lu mau teriak-teriak, nyet turun, nyet, nyet turun, susah. Tinggi, soalnya ini dia. Jadi begitu, gua ngomongin monyet, bukan ngomongin yang lain. Jadi lu lupa, dia gak usah berbaper, oke? Assalamualaikum, guys. Sekarang ada babe rollen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak, ya ada tiga rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet. Dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek bisa. Buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gua paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyobatnya. Ini keju kayak crunchy-crunchy gitu depannya. Nuh. Kerennya sedi depannya. Terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah ya, gak usah lama-lama. Kalau gua pingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya. Nanti gua kalah cantumin. Ada juga IG-nya. Langsung pesen. Langsung pesen. Murah. Nanti dia tanya itu. 35 ribu kalau gak salah. Ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akhung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waktulhum badada walatuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbal adzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel babi aldo bersama gua babi aldo youtuber yang tetap santu dan jangan lupa ngopi bismillahirrahmanirrahim salam revolusi akhlak semangat revolusi akhlak semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin panjang umur perjuangan merdeka salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada semoga kalian dalam keadaan sehat walafir tidak kurang suatu apapun dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa penambah pahala sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat amin ya rabbal adzim konten gue kali ini ini asli kocak guys ya gue ngakak jadi sekolah sekolah monyet guys sekolah tinggi sekolah tinggi monyet ini didulunya ya Allah monyet ini pake ijazah ya gue nyedetain monyet ya gue nyedetain monyet jadi awalnya itu gue dapet foto ya dapet foto begini nih fotonya nih nah skill murni gak pake ijazah-ijazahan ya kan ada yang ngomongin ijazah skill ya itu kan mestinya gabungan ya tapi yang penting itu skill katanya nah ini gue dapet nih skill murni ini gak pake ijazah-ijazahan nah gue dapet akhirnya gue posting lah ini di twitter ya kan ya bener juga ya gue bilang begitu bener juga bener ya bener monyet skill murni gak pake ijazah-ijazahan eh di salah satu komentar itu gue ngangkat nih di salah satu komentar ya ada begini nah ini ketinggalan si babe kampung halaman saya nih be senggol dong nah tuh ada tulisan sekolah tinggi ilmu beruk gue ngangkat dong ya ngeliat sekolah tinggi ilmu beruk gue searching ternyata ada di CNN beritanya guys ini di CNN beritanya kami 9 September 2021 bertamu ke sekolah tinggi ilmu beruk di desa desa apar pariyaman ya ya bener jadi ilmu beruk itu ada guys sekolah tinggi ilmu beruk gue lagi ngomongin monyet ngomongin beruk bukan ngomongin pejabat bukan apalagi presiden enggak ya gue ngomong sekolah tinggi ilmu beruk adek adek no yang suka naik-naik ke kelapa no emang monyet kadang-kadang kalau udah naik begitu susah turun dia turun dulu monyet monyet gue ngomongin monyet jangan ada yang baper gak apa-apa ketawa ketawain monyet gak apa-apa kalau berjabat presiden gak boleh copy baca dulu ya guys ya kita baca dulu nih anjir ada loh gue serting subhanallah di desa apar pariyaman jumatia barat STIB bukanlah kepanjangan sekolah tinggi ilmu bisnis melainkan sekolah tinggi ilmu beruk kawanan macaca nemesrina yang berhabisan di Thailand Malaysia dan Indonesia ini mengguni sekolah tinggi ilmu beruk untuk dirawat sekaligus dilatih sebagai satwa pekerja satwa pekerja satwa ya bukan manusia bukan pelatihan bagi baru waktu begitu warga setempat menyebutnya disini berupa kegiatan memetik buah kelapa yang pohonnya memjulang tinggi banyak warga desa yang sudah lansia namun tetap bekerja mengolah kebun sehingga kecekatan primata pintar nan mengemaskan ini sangat bisa membantu mereka saat masa panen asal jangan lupa turun gitu nyet monyet lu nanti kalau udah naik nyet mentang-mentang punya hijasa eh monyet ini pake hijasa gak sih eh mentang-mentang hijasa lu ntar gak mau turun lu nyet monyet gue ngomongin monyet awalnya kawanan beruk disini dianggap sebagai hama karena sering mengambil buah kelapa milik warga badan usaha milik desa bum des lalu punya ide untuk mengumpulkan beruk-beruk yang dilatih untuk mengenali kelapa ranum sekaligus memetiknya pelatihan beruk di sekolah tinggi ilmu beruk cukup serius bahkan bum des memiliki kurikulum khusus sebagai pedoman beruk-beruk malu lu kalau gak punya jasa lu ya malu lu ya kalau mau beruk lu ya hai hai aduh ya Allah bisa begini ya pelatihan mengutip wawancara di titik travel dengan pengelola butuh waktu satu tahun bagi beruk untuk akrab dengan pemiliknya dan paham dengan pelatihannya setahun lagi guys selama selama tiga bulan pertama beruk akan dikenalkan makanan khusus mereka seperti gula areng susu, nasi, dan sayur-sayuran tiga bulan berikutnya barulah perlu diperkenalkan dengan cara memetik buah kelapa secara bertahap keunikan sekolah tinggi ilmu beruk akhirnya tersiap di penjuru Indonesia banyak wisatawan yang datang berkunjung ke desa apar untuk berinteraksi dengan kawanan beruk jika berkesempatan datang usai pandemi virus corona berlalu jangan lupa berdonasi agar pengelola bisa dapat terus melanjutkan melakukan konservasi beruk yang berkelanjutan iya guys bantu ini ini sekolah tinggi loh guys ada jasanya gak ya beruk beruk monyet gua ngomongin monyet kota kalian jangan kemana-mana ketawain monyet tapi sekolah tinggi ilmu beruk bukan satu-satunya potensi wisata di desa apar yang masuk dalam daftar 50 desa terbaik anugrah desa wisata Indonesia 2021 mengutip Indonesia travel desa ini juga memiliki banyak objek wisata lain terutama wisata bahari objek wisata yang pertama ialah hutan bakau di apar pariaman mangrove park oh iya di area seluruh 11 hektare ini wisatawan bisa bersiar dengan perahu kayu sampai trekking ke menara pandangnya beranjak ke pantai desa apar juga memiliki pesisir dengan gulungan ombak yang lumayan menantang untuk wisatawan yang hobi berselancar terkadang warga lokal juga sering terlihat memancing ikan di tepiannya menjelang sore hari wisatawan bisa menikmati pemandangan sunset yang tenang jangan lupa juga mendatangi pusat konservasi penyu yang merawat penyu lekang penyu sisik dan penyu hijau jika datang di saat yang tepat siapa tau bisa melihat pelepasan tukik disini ya guys jadi pengen ke padang pariaman gue jadi ya jadi pengen ke padang itu gereza apar itu ya ya sekolah tinggi ilmu beruk guys sekolah tinggi ilmu beruk sekarang kita lihat ya ada videonya guys gue dapet videonya ini dari iNews ya guys ya gue dapet videonya dari iNews kalian tonton videonya nih guys bismillahirrahmanirrahim penyambangku pendidikan ternyata tidak hanya bisa ditempuh manusia tetapi kini juga ditempuh oleh satwa primata tip sekolah tinggi tidak hanya bisa ditempuh oleh manusia tapi bisa ditempuh oleh satwa jadi ya ngomong hijau itu gak penting masakah dia kalah sama satwa ngopi gue ngopi gue ngomongin beruk bukan ngomongin pejabat enggak enggak pejabat kita ya ya begitu bismillah lanjut 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 pariyaman sumatra barat pemirsa ada kampus khusus beruk yang dilatih untuk memetik buah kelapa ada kampus khusus beruk jadi gue gak ngecap ini guys ini bukan ngaram ada kampus beruk ada ada sekolah beruk sekolah supaya dia bisa metik kelapa bagus gitu jadi dia bisa tahu yang mana kelapa yang bagus untuk dipetik mana yang belum diagus dipetik yang susah itu kalau ada nih beruk yang gak kuliah terus ngaku kuliah disuruh naik ke pohon kelapa susah dia gak tahu mana kelapa yang mesti dipetik mana yang mesti ditinggalin terus yang paling susah kalau disuruh turun udah kenakan di atas pasti disuruh turun beruk nyet monyet turun monyet itu bukan kelapa yang mau dipetik itu monyet karena gak sekolah ngakunya doang sekolah ya akhirnya itu monyet gak mau turun habis itu kelapa dilempar-lemparin dan akhirnya kita lihat ini dulu ya kita lihat dulu gini aduh gue ngomongin monyet gak usah kemana-mana otak lu ya gue gak ngomongin presiden kagak gue ngomongin monyet itu monyet lincah dan mengemaskan lincah dan mengemaskan lincah dan mengemaskan unyung-unyung mukanya kadang-kadang mukanya kayak polos begitu tapi kalau gak bisa metik unyung-unyung bangkrut kelapa bangkrut kelapa gue ngomongin kelapa bukan negara kelapa ada yang baper gak nih ya jangan ada yang baper yang baper berarti merasa monyet ya kan gue ngomongin monyet kalau ada yang baper sama konten gue ini masa iya lu monyet kan kagak ya wala sepertinya buruk ini tampak senang bermain-main di sebuah taman eits jangan salah ternyata buruk-buruk ini merupakan mahasiswa yang sedang menampung pendidikan di sekolah tinggi ilmu beruk atau beruk-buruk ini adalah mahasiswa anjir nih gua lagi kepikiran nih nih kalau beruk-beruk itu gak kuliah terus gak ke kuliah terus untuk pembuktiannya itu dimana ya apakah dia akan menyuruh teman-teman beruknya lagi untuk konferensi PES gak mungkin ya beruk konferensi PES rektor beruk ngomong gue ngomongin monyet bukan ngomongin yang lain gak usah pada baper ya ini ada kan kontennya ya beruk gua ngomongin beruk bukan ngomongin yang lain jangan pada baper STIB tidak sembarangan kampus tempat beruk ini menuntut ilmu juga memiliki kurikulum khusus sehingga jebolan STIB diklaim akan menjadi beruk yang bermanfaat jebolan STIB ini karena pakai kuruk-kurung akan menjadi beruk yang bermanfaat jangan cuma jadi beruk yang kalau udah naik gak bisa turun lho beruk nyet monyet begitu beruk gue ngomongin monyet gue ngomongin yang lain supaya dia bisa tahu mana kelapa yang bisa dipetik mana yang belum kalau kelapa belum bisa dipetik jangan dipetik lah gimana sih lunyet ngomongin monyet pertama untuk memetik buah kelapa sebagai mahasiswa baru pertama-tama beruk-beruk ini diperkenalkan dengan lingkungan baru mereka akan menempati kotak berukuran 60 x 80 cm yang disiapkan pihak kampung kayak ospek gini beruk di ospek berikin gak usah lama-lama pokoknya begitu guys ya kalian gak usah baper ya gue ngomongin beruk sekali lagi gue ngomongin beruk lu tahu nih beruk itu ada sekolah tingginya berarti bisa terlatih di situ mendapatkan sertifikasi atau apa beruk di situ entah namanya ijazah atau sertifikasi Allah walaam ya akan tetapi di situ supaya beruk itu jadi manfaat gitu jadi di saat dia naik dia bisa milih kelapa mana yang harus dipetik mana yang kagak ya kan kalau kalau dia tahu yang mana yang harus dipetikkan itu menguntungkan bagi pemilik beruk gitu pemilik pohon kelapa kalau umpamanya dia gak punya ijazah terus ngaku punya ijazah itu perlu nanti orang ketipu dengan muka mengemaskan muka unyuk-unyuk muka lucu dikira bisa kerja gak taunya begitu naik begitu naik ke atas pohon kelapa dia petikin semua dia buang-buang hancur bangkrut dan yang lebih susahnya lagi beruk yang gak sekolah tapi ngaku sekolah disuruh turun gak mau itu susah lu mau teriak-riak nyet turun nyet nyet turun susah tinggi soalnya dia jadi begitu gue ngomongin monyet bukan ngomongin yang lain jadi lu lupa dia gak usah pada baper oke udah gitu aja dari gue gue minta maaf kalau ada salah sampai jumpa di konten-konten berikutnya sekali lagi gue ngomongin monyet bukan ngomongin presiden ingat ngomongin monyet monyet yang sekolah punya sekolah tinggi mahasiswa udah gitu ya gua bilangin topi kuali daya warna wali naya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pantas aja ya kalau monyet-monyet gak punya jasa nah itu kita teriak-teriak woy dia teriakin woy turun woy lu mau mencus ruk beruk ruk beruk gak bisa gak sekolah gak sekolah ngakutnya sekolah ya gimana mau turun kagak paham dia diajak ngobrol berasal gimana itu beruk ya ngomongin beruk gue ya gak usah pada baper dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian enam suhada pengawal kami dan yang memerintahkannya serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara akung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tatmira waktulhum badada wala tuhadir minhum ahada ya kawiyya matim ya munpaqim amin ya rabbalah